Pemirsa Dinas Kesehatan Buarujambi mencatat kasus demam berdara dengge atau DPD telah mencapai puluhan orang sejak awal tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, Dinkes mengimbau kepada masyarakat untuk waspada. Kasus demam berdara dengge atau DPD di Kabupaten Buarujambi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Pasalnya tahun sebelumnya hanya ditemukan 57 kasus DPD. Sementara di awal tahun 2024 yang belum berakhir telah mencapai 70 kasus. Untuk menekan itu berbagai upaya pun dilakukan pemerintah setempat, salah satunya pemantauan jendik, fogging atau pengesapan. Sekretaris Dinas Kesehatan Jody Arianto menyebut, menghadapi musim kemarau ini, masyarakat diminta untuk tetap memuspadai penyakit demam berdara dengge atau DPD. Karena untuk Muarujambi sendiri ditemukan sebanyak 70 kasus DPD sejak Jadwari hingga Judi 2024. Ia menunturkan Kecamatan Sungai Gelam menjadi wilayah yang paling banyak tempuan kasus DPD, yaitu sebanyak 17 kasus. Nah secara keseluruhan kasus kita ada di 20 dan tentu itu menyebabkan di semua Kecamatan kita. Terkait penanganan, kita melakukan beberapa kegiatan yang tentu ini menunjang untuk pelaksanaan penanganan kasus DPD ini. Yang pertama, bidang pemberantasan penyakit melakukan pemantauan kelabangan, melakukan pindakan pemantauan vektor atau jendik yang ada di Kecamatan-Kecamatan. Dan setelah dianalisa, nanti bidang kedua akan melakukan penanganan melalui fogging. Hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Dinas Kesehatan Muarujambi terkait dengan pencegahan demam bertara pada masyarakat, termasuk melalui impauan kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Serta masyarakat juga harus memberikan perhatian kepada tempat-tempat menampukan air di luar lingkungan rumah. Terima kasih telah menonton!